Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat youtube semuanya Bertemu kembali bersama saya Yosdi Pratama di Pratama TV Official Pada video kali ini Kita akan belajar tata cara Men-scan dokumen menggunakan Smartphone Android seperti ini Jadi teman-teman semuanya yang Tidak memiliki printer tentunya kesulitan Dalam hal men-scan dokumen Seperti scan KTP Atau data-data printing lainnya Apalagi pada saat sekarang ini Sedang hangat-hangatnya dalam pendaptaran CPNS Jadi di CPNS ini orang melatuhnya online Dan menggunakan data-data yang Discan Contohnya ijazah discan, KTP discan dan lain sebagainya Tentunya yang tidak memiliki Printer kesulitan dan harus Pergi keluar untuk Men-scan Tapi tidak perlu khawatir di video kali ini Kita akan belajar scan pakai Smartphone Android ini Dan caranya sangat gampang sekali dan gratis Dan hasilnya pun lebih bagus daripada printer Mau tahu caranya? Sebelumnya juga video tutorialnya Alangkah baik nyata untuk semua Klik dulu tombol subscribe-nya Langsung saja kita praktekkan Oke sobat youtube Kita lanjutkan videonya Untuk bisa men-scan menggunakan smartphone Android kita masing-masing Kita harus memiliki aplikasi yang bernama ini Silahkan nanti download di playstore Atau linknya ada dicantumkan di deskripsi di bawah video ini Oke setelah download Pastikan setelah download Lalu buka aplikasinya ini Maka tampilan awalnya seperti ini Kita akan disuruh next Dan Inilah tampilan awalnya Sekarang kita coba praktekkan untuk Mescan Dokumen Atau KTP Oke sekarang kita coba Mescan Kartu ID HNI ini Ini sama dengan KTP nantinya Kita coba Scan Kita buka aplikasi ScanR tadi Ini tampilan awalnya Lalu Kita letakkan kartunya Yang akan kita scan tadi Di bawah HP kita Lalu klik yang Kayak kamera ini Dan ini Lalu dipaskan saja Kayak ini saja Gak apa-apa Gak mesti Harus pas gitu Gak Dini-gini saja Gak apa-apa Lalu di Tekan tombol kamera lagi Dan dia secara otomatis Akan meng-groupnya Oke kita lihat Kita perbesar saja Ya dia secara otomatis Akan meng-group Gak perlu kita yang Atau-atur oleh Bisa diatur oleh aplikasi Dan setelah seperti ini Kita pilih berikutnya Berikutnya ini Dan dia secara otomatis Akan membersihkan Oke Sekarang kita lihat Sangat bersih Lebih bersih Malah daripada printer Dan jika sudah oke Jika kita ingin mengganti Jadi hitam putih Juga bisa Ini banyak pilihnya Mode abu-abu Putih dia Mode ajaib Atau asli Asli Lalu setelah seperti ini Klik menyimpan Dan sudah tersimpan Jika kita ingin Menjadikannya pdf Klik ini Maka akan ada pilihan Jadi pdf kah Atau gambarkah Atau jadi word Jadi Begitulah tata caranya Sangat gampang sekali Silahkan nanti download Aplikasi ini Yang bernama Cam Scanner Oke Cam Scanner namanya Jadi teman-teman semuanya Jika ingin men-download Silahkan download Di Playstore Ataupun Ada linknya Saya cantungkan Di deskripsi Di bawah video ini Oke Semoga bermanfaat Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Dalam tutorial ini Dan saya ingatkan Sekali lagi Kliklah tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Gak ada ruginya Teman-teman semuanya Untuk mengklik tombol subscribe Yang sudah subscribe Saya doakan rezekinya berlumpah Amin Jawa Alamin Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Saya akhiri Wabillahi Taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh